Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Kota Malang sebagai sentra ekonomi kreatif dan juga pendidikan, selangkah lebih maju untuk mengedepankan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah melalui UMKM. Sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat, Ngombe STMJ hadir untuk menjawab tantangan dan juga menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di Kota Malang. Dan saat ini pemirsa saya sedang berada di Kota Malang dan akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana program dari Ngombe STMJ dan juga program dari pelaku UMKM yang ada di Kota Malang bersama saya Rehana Meizia, inilah dia Inspirasi Pagi. Saat ini pemirsa saya sedang berada di Kota Malang, Jawa Timur yang mana untuk selangkah lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah dari Kota Malang mengadakan Ngombe STMJ untuk menjaringi aspirasi dan juga mencari solusi dengan cepat dan juga tepat. Nah dalam Ngombe STMJ ini ada berbagai banyak sekali aktivitas, salah satunya adalah senam, kemudian juga akan ada diskusi dan yang paling menarik pemirsa yakini disediakannya lahan ataupun lapak bagi UMKM untuk berjualan. Nah saat ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat secara langsung bagaimana kemerlihan dari Ngombe STMJ. Nah di pagi hari ini nampaknya sudah bergabung bersama dengan kami ada Bapak PJ Wali Kota, Bapak Wayu Hidayat. Selamat pagi Pak Wahyu, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sambil makan menikmati UMKM yang ada di sini. Nah Pak ini menjadi melalang sekali program dari Ngombe STMJ ini. Apa sih Pak Ngombe STMJ ini dari namanya sendiri kan sudah menarik, STMJ mungkin bisa dilihat kan seperti apa Pak Wahyu? Ngombe STMJ, Ngombe itu kan singkatan, ngobrol boys ilakes, sedangkan STMJ itu senam, thies, boys, jump up. Nah kita gabungkan, Ngombe itu kan bahasa Jawa itu minum. STMJ itu ada di sini kas minuman dari kota Malang STMJ. STMJ itu susu telur madu jahe. Nah ini kan di Malangnya sudah orang-orang sudah mengenal apa Ngombe STMJ. Nah ini kita buat sebagai tagline bahwa Ngombe itu kan karena kita ingin memediasi kepada semua warga. Nah selama ini ada miskomunikasi ya, ada terhambat. Nah terhambatnya ini mungkin terkait dengan burokrasi dan lain-lain. Untuk itu saya ingin turun di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keinginannya dengan program Ngombe ini. Karena Ngombe itu kan haus. Dia haus itu, masyarakat itu haus informasi. Nah dengan minum, hausnya itu sudah terpenuhi. Jadi dahaganya sudah terpenuhi. Lega kan gitu ya. Nah sama seperti ini, mereka butuh ada perhatian dari pemerintah kota Malang. Mereka ingin ada informasi yang ingin mereka dapatkan. Mereka ada permasalahan-permasalahan yang ingin ada solusi dari undang-undang kota Malang. Nah untuk itu saya datang dengan masyarakat, masyarakat silakan menyampaikan apapun keluhannya, undang-undangnya. Dan dari itu juga saya selesaikan. Berarti memang tidak ada sekat begitu ya antara masyarakat dengan pemerintah. Tempatnya pun juga nanti saya berbaut dengan satu. Supaya tidak ada kesan formal. Tadi tadi di sini ya, ini UMKM-UMKM, kita ngobrol-ngobrol, masyarakat datang ke saya, bertanya, Pak ini itu oke. Nah saya hadir dengan semua kepala dinas, dengan Pak Sekda, supaya saya bisa langsung kemerintah. Solusinya ini, kepala dinas ini selesaikan-selesaikan. Alhamdulillah mulai dari saya melaksanakan sampai dengan hari ini, ini sudah, kalau nggak saya tahu, sudah hampir ke-10 kali kita mengadakan UMKM-UMKM ini. Ada informasi-masing yang dapatkan. Tanggaplah masyarakat, responnya di mana sosial. Wah lah, sepertinya pemerintah kota Malang sudah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat saya kan. Dan pertanyaan terkait dengan netizen yang ada kota Malang, ber-nurun drastis. Jadi alhamdulillah kita berbual bersama, mereka juga senang, nggak ada sekat. Dan saya bisa langsung ada solusi. Jadi saya perintahkan kepada kepala dinas-pala dinas yang terkait, dan hasilnya pun setelah semantau. Supaya tidak hanya terkesan, oh iya begini selesai kemudiannya. Nah akhirnya nggak ada selanjutnya. Jadi langsung selesai pada hari ini. Nah ini menarik sekali Pak, karena disediakan UMKM juga nih Pak di sini. Nah ini saya mau sedikit melihat-lihat juga nih Pak. Ini ada apa nih Pak? Nampaknya ini dari Malang ya Pak? Nah ini kas ya, kas kota Malang ya. Kripi pisang Ambon ya ini Pak. Nah ini salah satu, saya ingin menaikkan UMKM kota Malang, supaya naik kelas. Karena selama ini, kita punya potensi-potensi dimiliki oleh masyarakat, tapi sampai saat ini, tidak ada fasilitasi dari pemerintah. Nah kami ada di sini pikirnya, akhirnya kita tahu apa yang menjadi ambatan dari UMKM, dan kita harus bisa seperti apa, dan akhirnya pemerintah kota Malang. Karena kita akan, UMKM itu menjadi sahabat, jadi saya ini adalah sahabat UMKM, yang bisa memfasilitasi kira-kira keluhannya apa. Karena UMKM itu yang terbukti, selama pandemi kemarin, perekonomian kita tidak terpuru, karena kita terbantu oleh UMKM. Nah apakah dalam Lombi SMJ ini selalu ada UMKM yang dilibatkan? Ya, selalu. Setiap hari Jumat, kita selalu pindah-pindah. Seperti kemarin, kita di Kecamatan Belimbing, kemarin lagi kita di Kecamatan Pelawaru, minggu depan, insya Allah kita ada di Kecamatan Klojen, jadi kita selalu pindah-pindah, supaya kita bisa masyarakat yang di Kecamatan Belimbing, yang di utara, yang di Kecamatan Bedungandang, kemudian Sukun, saya bisa datang ke mereka, seperti tadi. Nah kemudian Pak, setelah adanya diskusi dengan masyarakat lewat UMKM SMJ ini, kemudian nantinya tindak lanjutnya seperti apa Pak? OPD yang memang saat itu disambati, ya diinginkan latihan lanjutnya, saya memantau terus. Supaya apa yang sudah diminta oleh masyarakat, saya bisa terpantau, dan ini semua tertulis. masyarakat-masyarakat yang meminta bantuan pada kita, ada permasalahan, kemudian ada geluhan-geluhan, nah itu diupangkan oleh kepala-kepala dinas, kepala badan, nah saya memantau, supaya tidak berhenti pada saat kita melaksanakan ini saja. kan biasanya, oh kita beli pertemuan, oh iya selesai-selesai, tapi tidak berhenti dalam lanjutnya. Saya tetap akan memantau, sampai dilanjutnya seperti apa, dan itu selalu terlaporkan pada saya. Bois Ilakes itu apa sih Pak? Nah Bois Ilakes itu, ini tagline kita, ya Bois itu keren, keren itu di atasnya cakep, ya. Nah Ilakes itu dibalik, sekali. Oh sekali dibalik di Ilakes? Malangan kan begitu, sekali. Bois juga bahasa malangan. Berarti keren sekali gitu Pak? Ya keren sekali. Betulnya ada makna lagi, selain Bois Ilakes itu selain, Bois itu kan malangan ya, kita cakep, keren, etis, sopan, santun, ada singkatannya juga. Ah apa tuh Pak? Jadi seperti Bois itu, mandiri, kemudian bermartabat, kemudian O-nya optimal, kemudian S-nya kita sejahtera, seperti ya Ilakes juga sama, ada singkatan, karena seperti itu sebagai visi-misi saya, untuk menjalankan amaran saya, ini sebagai Jabat Wali Kota Nala. Luar biasa sekali. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah Pak Wahyu, kita juga masih akan terus berbincang nih, mengenai seputar Bois Ilakes, dan juga mobil STMJ ini. Kita lihat bagaimana. Langsung melihat secara langsung ya. Ya, situasinya kita pada saat melaksanakan mobil STMJ. Oke, tapi ditahan dulu nih Pak Wahyu. Jangan kemana-mana Pak Mirsa, karena Inspirasi Pagi akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda kembali lagi menyaksikan Inspirasi Pagi, Pemirsa saat ini saya akan mengajak Anda untuk kembali lagi berbincang dengan Bapak Wahyu, selaku PJ, Wali Kota Malang. Pak, tadi nampaknya ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Nah ini bisa diceritakan sedikit mungkin, Pak? Iya, kita dalam ngombe STMJ ini tidak hanya sekedar secara diskusi, secara kita bertetap muka, dan tapi saya juga ingin mengatakan secara langsung mengenai kondisi masyarakat di sekitar tempat ngombe ini, yaitu di Kelurahan Karang Brasugi. Dari pendataan IPTKT Sam Ribbon, itu pendata terkait dengan by name, by address, dan by need yang didata oleh mulai dari RT, RW, Kelurahan, sampai dengan di Dinas. Kita akan mengetahui kondisi masyarakat di sekitar, terutama di Kelurahan Karang Brasugi ini dengan pendataan tersebut. Kita melihat ada beberapa masyarakat yang masih dalam kategori tidak mampu. Nah untuk itulah, pada hari ini saya datang ke Pak Sinten, Pak Asmono. Pak Asmono. Ada bantuan dari pemerintah Kota Malang, kemudian juga dari Basnas, kita selalu berkolaborasi dengan Basnas, dan juga ada sedikit bantuan dana yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Asmono. Apakah Pak ada target tersendiri untuk memberatas kemiskinan? Karena kan kalau kita lihat garis kemiskinan di Kota Malang ini setiap tahunnya sebegini menurun nih Pak. Ya, betul. Jadi memang ini sebanding bentuk perhatian di Muta Kota Malang dan Alhamdulillah kita di Taurun ini, kita ini bisa menekan terkait dengan kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Salah satu, Alhamdulillah ini salah satu upaya-upaya kita untuk bisa menjetarakan masyarakat, terutama jika dengan melakukan beberapa pelatihan-pelatihan agar mereka menjadi satu kemampuan dan lainnya bisa bangkit. Dan ada beberapa yang memang tidak mampu, kita selalu ada pendekatan-pendekatan dan upaya-upaya untuk bisa mereka memberikan satu pendapatan ataupun dorongan agar mereka bisa mengentas. Nah, salah satunya ya kita secara rutin kita mendata dan ada beberapa panduan-panduan harapannya nanti Pak Asmono dengan teman-teman lain bisa dapat menikmati dan memanfaatkan bantuan yang kita berikan. Nah, sudah diberikan ke daerah mana saja Pak bantuan yang ada di Kota Malang ini Pak? Karena kan berniat Kota Malang ini luas sekali ya Pak? Betul, betul. Nah, setiap kali kita ada event Ngombe STMJ ini saya selalu datang untuk bisa memberikan kepada masyarakat di sekitar dari tempat kita melaksanakan Ngombe STMJ ini. Jadi, setiap kali kita ke lapangan itu kan untuk Ngombe STMJ-nya kita menyebar pindah-pindah dari kelurahan yang satu kelurahan yang lain dari kecamatan yang satu kecamatan yang lain yang satu kita akan memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang kita mampu untuk bisa memanfaatkan. Selain mungkin bantuan ini apa ada bantuan yang lain lagi Pak dari pemerintah Kota Malang sendiri? Ada, kalau yang terkait dengan kemikiran kita banyak terkait dengan infrastruktur juga kita memberikan bantuan termasuk juga akses permodalan ada beberapa keinginan-keingan yang kita berikan ada insentif juga ada subsidi dalam bentuk-bentuk yang lain untuk kita berupaya mereka yang masuk dalam kategori tidak membantu bisa bangkit banyak program yang kita berikan dari beberapa UPD tidak hanya terkait dengan dari dinas sosial tapi juga dari diskop perindak kemudian juga dari dinas pendidikan dari PUP RPKP termasuk kesehatan juga termasuk ini tadi Pak Asmonin juga kena stroke saya sudah minta para dinas kesehatan melalui pusat mas tempat untuk bisa memantaukan agar beliau bisa sembuh dari sakitnya mungkin Pak ini saya juga akan mengajak berbincang sedikit dengan Pak Asmono betul Pak? Pak Asmono bagaimana pendapatnya karena kan tadi diberikan bantuan dari pemerintah dari Bapak sendiri seperti apa Pak? saya banyak-banyak terima kasih pada hari Bata Malam sudah memberikan bantuan untuk diri saya sama keluarga karena saya sendiri kena stroke ini tidak bisa sembuh total jadi sudah tidak bisa saya banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah pertama harapannya seperti apa Pak? ya mudah-mudahan saya seterusnya nanti bisa berlanjut bantu-bantuannya ya amin amin selain kan tadi dalam MUMBI SMJ juga sempat disinggung mengenai itu tadi kemiskinan kemudian bantuan nah yang paling banyak ini bantuan apa Pak? mungkin dari masyarakat yang diharapan kalau dari masyarakat memang paling banyak berharap nih sembahku ya untuk tidak mampu tapi juga ada juga yang mempunyai anak dan mereka butuh ada pendidikan nah itu saja kita fasilitasi agar keluarganya bisa terselesaikan permasalahan ketidakmampuannya dan juga dari beberapa ini juga terkait dengan fasilitasi kesehatan mereka rata-rata yang kurang mampu ada penyakit yang salah satunya ini akhirnya menjadi halangan untuk bisa bekerja nah itu juga semua kita pasti rata-rata seperti kita ada sembahku kesehatan dan pendidikan mungkin untuk program ke depannya nih Pak ada program apa lagi yang diberikan oleh pemerintah dari kota Malang ini seperti apa Pak? ya bantuan kami selalu tadi kalau dari PDKT SAM itu kan berdasarkan dari by name by address dan by need jadi need ini adalah kebutuhan mereka need ini adalah yang mereka kita akan inventarisir kita akan lihat kebutuhan mereka itu apa itu yang akan kita fasilitasi kita selalu akan melihat hal-hal yang seperti itu dan oleh Tentilah sudah dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan terkait dengan untuk mentah kemungkinan kita sudah berhasil bisa menekan dan saya juga berharap tahun-tahun ke depan jika kita akan bisa selesaikan dengan keluarga miskin yang ada di kota Malang oke nampaknya juga tadi menarik kan sempat disinggung mengenai UMKM yang satu ini juga menjadi salah satu unggulan dari kota Malang nah Pak tapi jangan dulu jawab karena nanti kita akan ke MCC untuk melihat secara langsung UMKM yang ada di sana tapi perasaan jangan kemana-mana karena Inspirasi Pagi akan kembali setelah jadah berikut ini ya Pak Pirisa Anda kembali lagi menyaksikan Inspirasi Pagi saat ini saya akan mengajak Anda untuk datang ke Malang Creative Center dimana ada banyak sekali para pemangku UMKM yang hadir nah ini juga sekaligus menjadi salah satu program dari pemerintah kota yang mana mengeluarkan ataupun launching salah satu program penggulannya yakini adalah sahabat UMKM untuk mengetahui apa itu sahabat UMKM saya akan langsung saja bertanya kepada Pak Wahyu yang sudah bergabung di sini nah Pak Wahyu seperti yang kita ketahui ya kalau banyak sekali nih program penggulan dari UMKM ini nah untuk sahabat UMKM ini apa ini Pak? program apa ini Pak? ya sebagai sahabat UMKM saya menganggali dari arti sebuah sahabat arti sebuah sahabat itu berarti apabila sahabatnya itu sedih berarti sahabat yang satunya juga sedih sama seperti itu kalau senang senang sebagai sahabat pemerintah kota Malang ingin menjadikan UMKM sebagai sahabat UMKM agar UMKM yang ada di kota Malang itu dapat terfasilitasi dengan baik kita bina kita bimbing dan tentu sebagai arti sebuah sahabat mereka juga akan bisa memberikan segala sesuatunya menceritakan keluhannya kesedihannya dan mungkin harapannya untuk bisa menjadikan UMKM lebih baik lagi dan dengan sahabat UMKM tidak hanya di kota tingkat level kota tapi juga sampai dengan kecamatan dan kelurahan wajib sebagai sahabat UMKM untuk bisa mendampingi mengarahkan dan bisa memberikan satu solusi apabila ada keluhan-keluhan UMKM dan goalnya UMKM akan bisa naik kelas di kota Malang luar biasa sekali nih Pak nah kemudian Pak untuk UMKM sendiri ini seberapa penting nih Pak perannya dalam meningkatkan ataupun menggerakkan perekonomian dari masyarakat ini Pak nah ini Mbak UMKM yang ada di kota Malang itu sudah terbukti bahwa pada saat pandemi kemarin tidak terdampak sama sekali mereka dengan tegas dengan sangat memberikan satu perjuangan yang baik agar tidak terkontaminasi dengan adanya pandemi kemarin dan terbukti pada saat pandemi kemarin perekonomian yang ada di kota Malang tetap tidak tidak sama sekali terganggu ya malah lebih baik masih stabil malah malah kita naik lebih dan daripada perekonomian tahun-tahun yang lalu perekonomian kita tahun 2023 sangat tinggi sekali sangat baik dan betul-betul itu ditopang dengan adanya UMKM yang ada di kota Malang gitu Pak ya kemudian Pak ini kan ada MCC nih kalau kita ketahui ya di tempat kita sekarang nih Pak ada banyak sekali para pemaku UMKM apakah ini hanya digunakan untuk perlaku UMKM saja atau seperti apa nih Pak fungsi dari MCC itu sendiri jadi salah satu penukung dari bagaimana ekonomi yang ada di kota Malang adalah dari UMKM MCC ini adalah bagaimana kreatif senter untuk mendukung terkait dengan ekonomi ekonomi yang ada di kota Malang salah satunya ekonomi yang ada di kota Malang bagaimana kita bisa meningkatkan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di kota Malang ini ada di MCC ada di MCC ini jadi ekonomi kreatif itu adalah berjalan bersama dengan ada UMKM yang ada di kota Malang ini maka dari itu MCC ini ada 17 subsektor ada kria ada kuliner ada fotografi ada musik kemudian ada juga fashion ada 17 subsektor film semua ada di sini nah itu adalah kita menggandengkan dengan adanya UMKM yang bisa dipaksikan UMKM dengan ekonomi kreatif makanya dengan adanya MCC ini kami sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dan ujian karena ekonomi kreatif ini dilakukan oleh anak-anak muda di kota Malang MCC ini direncanakan oleh anak-anak muda dilaksanakan oleh anak-anak muda dan juga peruntukan oleh anak-anak muda jadi semua kita berdayakan oleh anak-anak muda yang ada di kota Malang Alhamdulillah ini ada MCC ini bisa menjadi tempat untuk memberikan satu kreatifitas dari anak-anak muda di kota Malang kemudian Pak untuk meningkatkan sinergi ini antara pemerintah dan juga pelaku UMKM ini seperti apa Pak? saya dengan sinergita di sini kemarin UMKM memang banyak merasa oleh pemerintah ditinggal padahal kami tidak berat seperti itu hanya ada semacam media yang terbatas tertutup yang selama ini sudah dilakukan pemerintah kota Malang sudah berbuah UMKM juga sudah berbuah tetapi hanya karena mis saja mis informasi mis komunikasi ini tidak nyambung padahal kita semua mendukung terkait dengan adanya ekonomi kreatif adanya UMKM dan kebijakan-kebijakan perintah dan itu jelas kita contohkan dengan saya datang sendiri ke UMKM langsung melihat berinteraksi langsung bagaimana prosesnya bagaimana kendalanya kemudian harapannya seperti apa kekurangan sarana-parahna pendukungnya apa termasuk juga dengan permasalahan terkait dengan akses pembiayaan itu saya datang akhirnya kita tahu permasalahannya saya belajar masalah dengan mendatangi mereka selanjutnya ada solusi agar UMKM ini dapat kita bantu dan terfasilitasi dan harapannya UMKM kota Malang bisa naik kelas luar biasa sekali Pak terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama dengan kami dan semoga ini Malang tetap selalu menjadi kota yang diminati banyak sekali oleh wisatawan ya Pak dan semoga seluruh program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan amin terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama dengan kami dan Pak Mirsa informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini dan tentunya kota Malang sendiri banyak sekali program yang dapat dilakukan salah satunya adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat dan juga para pelaku usaha tentunya ini untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat ke depannya saya Rehana Miya Iza izin untuk pamitli undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Anda baru saja menyaksikan inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh terima kasih selamat menikmati